Saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan, dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ke tenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik. Loh, kok beda lagi? Kemarin kan bilangnya emak-emak atau ibu-ibu daripada melahirkan anak yang tidak berakhlak, lebih baik nggak usah dilahirkan. Sekarang klarifikasi beda lagi. Nah, dari kata-kata itu aja kita udah lihat dong, tidak konsisten. Jangan gitulah, kita tuh bukan anak SD atau anak TK yang, oh gitu, oh iya, iya, iya. Mudah percaya gitu loh. Kalau pernyataan aja bisa berubah, janji bisa berubah nggak ya? Makanya, om, om Mahfud makanya kalau memberi statement itu, jangan sembarakan. Nanti klarifikasinya kayak gitu, blunder, jendengan itu, blunder. Gak, bukan kayak gitu. Maksud sambian yang kemarin itu bukan kayak gitu, pak. Eh, om. Gak apa ya saya bilang, om, saya majin dengan om. Beda lah. Salam al-in Prabowo Gibran Madura. Mohon izin Bapak Mahfud MDO, begitu tau ceritanya. Direpisi ini ceritanya. Mohon izin ini saya stick videonya, Bapak. Jadi bukan ibu-ibu yang berdosa, kita sebagai Bapaknya yang berdosa. Boleh lah, kalau begitu, terserah Bapak aja dah, pokoknya dah. Yang penting pokoknya walaupun gak beraklat, gak bermular, negara gak akan hancur. Itu poinnya. Karena bukan satu-satunya itu penyangga negara kita, yaitu adalah persatuan dan kesatuan yang paling penting. Mahfud ini, saya selesai ya ngelantur. Fut-fut. Kalau ini ya, saya karepe uang itu ya, yang lanang, yang kerja, yang betuk nih om. Nah, ini isok, lorok-orok kerja, yang ngomak, duit yang lompok, ini isok ya. Ya, kok mbak kongkon, nganggur ibu-ibu-ibu, bapaknya gajian UMR. Anaknya telu. Terus, maknya kongkon nganggur. Kira-kira membayar sekolah, tokok mbah sanggil, tak. Terus, mbah, dokiku terus kira-kira duit tekundi, duit petang juhuta UMR. Uwi, ini Jawa Timur, Jakarta. Barang ini Jawa Tengah, UMR ini telung juhuta. Kira-kira cukup, bora iku Fut. Maka ini, ini ngomong, ujuk ngelantur, gak biah. Ngerti, tak. Gak pantas jadi pemimpin. Kalian adalah banteng-banteng ketaton. Banteng-banteng yang dilukai. Siapa yang melukai? Jokowi. Asuo. Asuo. Ini namanya Sibutek. Dia seorang sastrawan, budayawan. Tetapi sastrawan, budayawan, kok mulutnya kotor sekali ya? Walaupun dia tidak secara langsung menghina ataupun maki presiden, tetapi setelah menyebut nama presiden, dia mengeluarkan bahasa kotor itu. Ini orang tidak mencerminkan seorang budayawan atau sastrawan lho. Tidak menjadi contoh yang baik orang ini. Kalau anda terjadi politik, tinggalkan budayawan sastrawan supaya anak cucu kami tidak melihat seorang sastrawan tetapi mulutnya model begini. Kalian tahu gak sebelumnya dia menghina Pak Prabowo? Katanya di setiap statementnya itu jangan memilih yang tukang penculik. Nah, Ketua Parti Anda sejak Ibu Mega tidak bisa membuktikan Prabowo penculik apalagi sekelas Anda, Pak Butet. Mulutnya kotor sekali ini orang. Mereka ini semacam mereka yang tersakiti. Padahal mereka yang menghina presiden, mereka yang menyinyir presiden. Satu hal yang Anda tahu, Butet. Orang Indonesia kami yang cinta Jokowi, kami pilih Partai PDP dulu karena ada Pak Jokowi di situ. Bukan karena semata-mata kami cinta dengan PDP. Bukan. Justru karena ada Jokowi di situ, makanya kami pilih PDP. Nah, sekarang Anda, Pak Jokowi yang mengangkat periode PDP, lalu Anda menghina. Emangnya Anda siapa, Butet? Itulah maksud kami, masyarakat biasa ini. Presiden itu presiden lho. Panglima tertinggi Indonesia. Seenaknya Anda menghina. Ini orang untung bukan kampanye di Indonesia Timur lho. Indonesia Timur itu Pak Presiden itu sebagai orang tua kami lho, ayah kami. Mulutnya kotor sekali orang ini. Sastrawan, budayawan, tapi mulutnya tidak dijaga lho. Satu hal yang Anda ingat, Butet, Pak Jokowi semakin dihina, semakin dinini, semakin dicacimaki, semakin angkat rajatnya. semakin terbang. terpaksa aku jangkar karo sampean. Manggilnya Butet, sampean ini ngomong apa? Ngomong apa? Kalian adalah banteng-banteng ketaton. Banteng-banteng yang dilukai. Siapa yang melukai? Jokowi? 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 Aso. Saya aku tatakan. Singbok ngomong ke kewan telung huruf wimau sopo. Jokowi singbak maksud sopo. Jokowi presiden. Jokowi di mana? Jokowi di mana? Jokowi di mana? Jokowi di mana? Jokowi itu. Ia namanya berpolitik, berpartai. Kecewa itu kan biasa. Dilukai apa ini? Jokowi ini. Jokowi itu ngomong kuih lah. Jokowi ini. Jokowi ini. Jokowi sampai ngomong kekewan. Aku ini sedikit seneng kalau sampean ini. Tak pikir sampean ini marwahnya sebagai budayawan seperti halnya WS Rindra. Yang berada konsisten, berada di jalur perjuangan politik melalui budaya dengan kalimat-kalimatnya yang sangat penuh makna. Laki apa? Sampai anki. Karpai piye. Kok nyebut nek? Sampai anki karpai piye. Tolong jelas no. Saiki nak kuih luka. Luka ini luka apa? Merasa dilukai apa? Pak D yang dunggung ganjar. Lakan dari awal masih dikai sinyal. Keras kepala. Jadi apa? Sampai dilukai apa? Anaknya ke partai lain. Kan itu hak mereka. masing-masing kan ada aturan. Orang ya sampai ngomong kayak yang ada kuih no. Pak Kandani ya. Orang-orang yang pendukung Pak D Jokowi itu tidak mungkin yang ada. Karena sudah kuat. Sudah teruji. Baik secara mental. Maupun secara pemikiran. Maupun secara kehadapan. Nambut di pancingnya yang ada. Lainnya sampai merasa dilukai kalimatmu itu justru lebih melukai. Tapi pendukung Pak D kan orangnya. Tahu bagaimana terkait dengan nilai kehadapan. Menghargai. Dan seterusnya. Ini aslinya mancing tau. Apa budaya ini tugasnya ngana iku? Wah. Enggak lah. That butat. Insya Allah. Prabowo Gibran menang satu putaran. Aku mau tanya. Apa sih prestasi butat? Apa sih dedikasi untuk bangsa dan negara ini? Sampai umur segitu. Sehingga mengatakan. Mengatakan-ngatai. Mengolok Pak D Jokowi. Presiden di Bunda Indonesia. Yang dedikasinya untuk bangsa dan negara sudah tidak bisa dihitung dengan jari. Dia pertaruhkan dalam segala hal. Untuk apa? Kelangsungan kemajuan bangsa dan negara. Kok ada orang mengatakan-ngatain seorang presiden dan disamakan dengan bahasa yang tidak etik. Dan tidak punya toto titi sopan santun. Terus dia merasa paling hebat. Merasa paling berjasa buat bangsa dan negara sehingga mengatakan seorang presiden dengan bahasa dia. Apa prestasi butat selain ngamen dengan lewat acara bahasanya katanya seniman dan membuat drama ini itu prestasinya yang saya tahu itu selalu menyalahkan orang lain terutama menyalahkan Pak Jokowi. Selalu menyalahkan selalu mengolok-olok. Selalu kan ya? terus kemarin juga mengolok-olok Pak Mas Gibran yang ditunggu-tunggu adalah Astagfirullah berhentiin umur sudah usur tet butet boyo sadar insap sebelum mengolok-olok seorang Pak Jokowi alangkah baiknya untuk introveksi sudah bisa apakah aku ini berbuat untuk bangsa dan negara saya heran pendukung Paslon kanan-kiri dengan mudahnya dengan mudahnya mencacimaki dan menghina dia tidak sadar ini demokrasi silahkan kalau Anda milih si A si B si C pilihlah tapi bisa enggak dirimu-dirimu ini berhenti mengolok-olok paslon yang tidak kau pilih itu itu memperlihatkan jati dirimu bertapa bertapa hatimu yang sudah beku dengan istilah gengki sirik ya dan kebencian sampai melekat pada dirimu mau diapakan kita satu bangsa satu negara toh kalau Anda yang menggembur-gemburkan sampai menjelekkan Pak Jokowi itu tidak jadi presiden apa dirimu tidak malu sendiri silahkan mendukung silahkan memilih dengan sesuai dengan kata hatim tapi bisa enggak dirimu tidak menjelekkan orang lain atau bahkan presiden seperti orang ini Pak Jokowi rakyat Indonesia mayoritas berterima kasih atas dedikasi Bapak selama ini untuk membangun bangsa dan negara lebih bermatabat dan diakui dunia dan semoga tahun 2024 ini penerus Pak Jokowi yang kami harapkan Pak Prabowo Mas Gibran yang bisa melanjutkan program yang sudah ada jika lagi untuk saudara butat Anda lebih gampang menghina mencaci Pak Presiden dan rasa lebih baik dan lebih mampu dari Pak Presiden tolong untuk intropeksi sebelum mencaci magi itulah jati diri kita sebagai manusia memang mengoreksi orang lain menjadi lebih gampang tapi mengoreksi diri sendiri itu yang belum tentu kamu bisa semoga menjadikan pelajaran bagi pendukung-pendukung lain untuk lebih bisa menghargai dan menghormati karena sama-sama yang maju di paslon tersebut adalah putra putra bangsa siapapun yang jadi kita selain menghormati dan menghargai salam gemoy salam dua jari pelaku macak korban di jenis ini diwakas orang-orang yang baru fanatik supaya ke dokterin ini suara perwarungan sampai kalau pengurus pantau di durpanggung terutama yang sukses saya ganjar sering-sering ngomong di durpanggung iya malah apa terutama di Jawa Tengah sering-sering ngomong di Jawa Tengah malah apa yang ngomong di Jawa Tengah 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 selama dimimpin ganjar di Jawa Tengah di Jawa Tengah terutama 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 daripada ngewangi ganjar kalau menikmati nomor ini nomor ini yang nomor ini tidak ada di Jawa Tengah tapi di Jawa Tengah harapannya di Jawa Tengah dari daripada ini ganjar mereka di Jawa Tengah itu tidak 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 di Jawa Tengah ganjar selama periode dari Jawa Tengah itu di Jawa Tengah itu apa itu paham tidak tidak sampai kalau pengurus pantau di durpanggung sering-sering ngomong yang tidak bisa ditunda tidak tidak bukan adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranomo Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia kalau itu sudah tercapai kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranomo dan Mahfud MD baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang termasuk Jokowi itu mau kita apain kita nantilah wah dengar narasi dari Pak Guntur Soekarno cukup ngeri juga ya bikin saya sedikit merinding apa yang disampaikan Pak Guntur Soekarno ketika beliau sedang mengkampanyekan Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sehingga dengan kemenangan itu Pak Ganjar dan Pak Mahfud memiliki kekuasaan dan hak prerogatif hak prerogatif untuk melakukan apapun untuk ngapa-ngapain dan sempat juga menyinggung tentang Presiden Jokowi Dodo jika saat kampanye saja kekuasaan sudah begitu diincar dan didambakan bahkan sudah dirancang jika kekuasaan itu didapatkan akan digunakan apa kekuasaan itu lalu apakah slogan tuanku adalah rakyat akan masih bisa digaungkan dan dilaksanakan kalau tidak salah ada seseorang pernah mengatakan jika sudah diberikan kekuasaan maka malekat pun akan bisa berubah menjadi seorang iblis kira-kira apakah ini akan terjadi jika sampai hal ini terjadi ini tentu saja mengingatkan kita dengan masa order baru guntur sukarnoputra hati-hati ucapan anda ini sangat berbahaya akan berbalik kena ke anda maksudnya apa untuk memilih ganjar mafud jika ganjar mafud menjadi presiden kekuasaan di tangan ganjar mafud dan nanti bisa ngapa-ngapain semua orang termasuk jokowi dodok saya rasa almarhum bapak anda malu melihat anda mengucapkan kalimat itu saya yakin sangat malu memiliki anak seperti anda saya tanya balik kepada anda apa yang sudah anda lakukan untuk Indonesia ini selain selalu menggunakan nama besar bapak anda apa yang sudah anda lakukan untuk Indonesia ini jangan kan untuk Indonesia ini untuk saudari-saudari anda yang bertikai saja selalu bertengkar anda sebagai kakak tertua abang tertua tidak bisa mengakurkannya ya kan mana peranan anda sebagai abang tertua bisa gak membuat akur saudari-saudari anda yang bersaling bertikai bergantem ingat ibu Megawati menjadi presiden bukan karena pilihan rakyat ya karena turunnya Gus Dur setiap ikut pemilihan tidak pernah menang padahal sudah menggandeng selalu ada embel-embel bapak Soekarno artinya apa jika tidak ada nama besar bapak anda anda dan saudari saudari anda itu tidak ada artinya ya jadi harus dipahami jaga omongan anda ini yang belum pernah melakukan sesuatu untuk Indonesia ini paham untuk Pak Guntur Soekarno Putra statement bapak tersebut sangat mengerikan sekali Pak bahwa artinya Ganjar dan Mahfud menjadi presiden seluruh lawan politik kurang lebih akan dilibas ini mengerikan sekali Pak kami bangsa Indonesia tidak mau itu terjadi ketika Pilpres ini selesai maka selesailah sudah kompetisi maka kita akan berangkulan lagi untuk membangun bangsa ini ke depan seharusnya begitu Pak tapi jangan balas dendam terhadap anak bangsa ini mengerikan sekali Pak kami tidak ingin mempunyai pemimpin yang seperti itu Pak Pak Ganjar walaupun beliau adalah petugas partai ya merupakan anak buah dari adiknya bapak tapi tidak boleh begitu Pak jangan perintahkan beliau untuk lakukan itu walaupun saya yakin beliau akan patuhi itu karena beliau adalah petugas partai kami takut sekali dengan apa yang bapak katakan ini mengerikan sekali negara kita negara hukum Pak oleh karena itu kita harus setelah pilpres harusnya kita berangkulan kembali berkolaborasi Pak bukan memukul bukan membalas dendam Pak mengerikan sekali Pak ya kan oke salam demokrasi Pak Guntur Pak 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 Terima kasih.